Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek utama pada Rabu malam terpantau ramai lancar. Meski masih ada pemudik yang melintas, akan tetapi volume kendaraan telah mengalami penurunan dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa suasana arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Berikut laporan reporter Nata Arman. Pemirsa beginilah suasana terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada malam hari ini. Terpantau ramai lancar, bahkan tidak ada pendukungan kendaraan bahkan sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Berdasarkan data dari pihak jasa marga sendiri untuk hari ini, data terakhir kami peroleh pada pukul 6 sore tadi. Tercatat sebanyak 48 ribu kendaraan yang mengarah ke arah tol Transjawa. Kemudian dari H-7 sampai dengan kemarin, tercatat lebih dari 500 ribu kendaraan yang sudah melintas ke arah tol Transjawa. Kemudian untuk sistem rekayasa arus lintas sendiri seperti ganjo genap, kemudian kontraflow sampai dengan sistem one way atau satu arah sudah diberhentikan. Untuk sistem kontraflow sendiri sudah berhenti sejak tanggal 8 April 2024, tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 sudah berakhir pada kemarin, tanggal 9, yang mana pada pukul 12 siang. Kemudian untuk ganjo genap juga sudah berakhir pada pukul 24.00. Kemudian untuk saat ini, tadi sempat diguyur hujan ketika pukul setengah 6 sore sampai dengan pukul 7 malam sehingga jalanan terpantau licin. Sehingga diharapkan bagi masyarakat yang ingin melintas, harap hati-hati, kemudian juga perhatikan kecepatan Anda, jaga jarak yang aman, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga sebelum Anda berangkat, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi fit atau prima, pengecekan berkala untuk mesin, kemudian pengereman, dan juga ban sangat penting, guna menghindari terjadinya kecelakaan akabilitas. Apabila Anda sudah mulai mengantuk ataupun sudah mulai kelelahan, Anda bisa diharapkan untuk menepikan kendaraan Anda di rest area yang sudah tersedia dengan durasi maksimal selama 30 menit. Apabila Anda tidak terdapatan rest area, Anda tentunya bisa memilih ke jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali lokasi yang bisa Anda lakukan untuk melakukan istirahat. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman Seto, Nadiva Ainews melaporkan.